Akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum. Terima kasih telah menonton! Apakah kamu tahu tidak semua lembaga institusi hukum memiliki akomodasi yang layak bagi disabilitas? Contohnya ini. Kalau tidak tahu, terus cara mencari tahunya bagaimana? Saya tidak tahu, Pak. Tidak hanya itu lho, masih ada pelayan lain yang semestinya diberikan oleh lembaga hukum untuk penenang disabilitas. Dan ini semua juga sudah ada di undang-undang. Definisi akomodasi yang layak Modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kestaraan. Akomodasi yang layak ada dua. Yang pertama, pelayanan. Dan yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam proses penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, yaitu adanya komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas, dokumen tercetak dengan huruf trial, media komunikasi menggunakan audio, papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan, kursi roda, kruk, alat peraga, tempat tidur beroda, dan alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Ya, selamat datang di ruangan saya ya, Mbak Anci. Terima kasih, Pak Asa. Sudah pas, sudah kenyaman duduk di sini? Sudah. Oke, saya tak duduk ya. Yang pertama adalah perlakuan yang non-diskriminatif. Terkait kedatangan Mbak Soreni ke kantor polisi, apakah ada yang bisa saya bantu? Pak, saya korban ke DRT oleh suami saya. Kemarin saya sempat dibukul, gara-gara saya telat untuk ambil kopi untuk suami saya. Yang kedua adalah pemenuhan rasa aman dan nyaman. Kalau saat ini kondisinya bagaimana, Pak? Saya trauma, sedih, atas menimpa saya. Saya ketakutan kalau ketemu dengan suami saya. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Bisa saya diuraikan, Mbak, atau digambarkan. Ini ada alat bantu yang bisa membantu Mbak untuk menguraikan, menggambarkan begitu. Ini pagar rumah kami, suami saya. Dia datang setelah kerja, masuk. Dia manggil-manggil saya. Tapi saya masih ngomong anak saya. Di sini, suami saya lempar gelas. Gelas dilempar. Terus dia memaki saya. Saya dikatakan istri yang tidak becus. Padahal saya sudah sehari yang ngomong anak saya. Anak saya tidak bisa ditinggal. Kejadian itu, kemudian anak saya menangis. Yang keempat adalah pemenuhan informasi terkait hak dan perkembangan proses peradilan. Mbak, dari kami, ini ada buku yang nanti bisa jadi perengan buat Mbak. Di sini, membahas hak-hak penyandang disabilitas. Nanti Mbak bisa baca. Satu-satunya adalah soal hak penyandang disabilitas terkait dengan hak pendampingan. Kelima adalah pemenuhan fasilitas komunikasi audiovisual jarak jauh. Mbak Laras itu Mbak Anjinya tadi melapor ke kantor perisian sebagai korban KDRT. Tolong ditanyakan beberapa hal yang sangat spesifik dan berkaitan dengan jaminan keselamatannya. Gimana sekarang kondisinya, Mbak? Saya itu masih ada perasaan takut. Karena kadang itu masih kebayang masuk mimpi gimana saya waktu diseret sama soal misalnya itu ke dapur. Saya disuruh untuk didihkan air. Setelah airnya matang itu langsung disitam. Sampai bekas luka ini masih... Masih ada ke situ. Keenam adalah penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum. Saat ini saya menghubungi Mas Himawan, perwakilan dari LBH Sikap, untuk berkenan, mendampingi siapa? Mbaknya yang jadi korban gitu. Untuk mendampingi pada saat pemeriksaan nanti. Nah, kalau dari LBH Sikap berkenan, mohon untuk segera ke kantor ya Mas? Ya, ya. Kami tunggu, Mie. Ya, oke. Dan yang ketujuh adalah penyediaan pendamping disabilitas atau juga penerjemah. Ya, Mbak Anci, ini Mbak Purwanti atau akrab bisa dipanggil Mbak Ipung. Ini nanti Mbak Ipung yang akan mendampingi selama proses pemeriksaan di pefisiang. Silahkan. Selamat tinggal, Ipung. Selamat tinggal, Ipung. Selamat tinggal, Ipung. Selamat tinggal, Ipung.